Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Di video ini saya akan membawakan cerita terbaru dari facebook yang berjudul Dibalik Kematian Anakku Yang ditulis oleh Kak Puji Kejora Sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel tentang misteri Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Sukma Aprilia Gadis kecil berusia 4 tahun itu terlihat riang gembira Suasana rumah yang rame membuatnya sangat bahagia Hiasan-hiasan balon memenuhi ruang tamuku yang sederhana Bungkusan kado mulai bertumpuk Aku sibuk menyiapkan kue ulang tahun untuknya Sedangkan Sukma, asyik bermain-main dengan teman sebayanya Senyum gadis mungil itu masih tersungging sembari bermain-main Aku Liana Usiaku sudah hampir 30 tahun Dan Sukma Aprilia di hari ulang tahun ini Usianya tepat 4 tahun Dia adalah anakku dengan Mas Doni Mantan suamiku dulu Aku berpisah dengan Mas Doni saat aku tengah mengandung Sukma Dan sekarang aku sudah menikah lagi dengan Mas Hasan 3 tahun yang lalu Mas Hasan sangat berbeda sikap dan karakternya dari Mas Doni Jika Mas Doni ringan tangan Maka Mas Hasan justru sangat penyayang Dia sama sekali tak pernah memukulku Bahkan menembuk nyamuk pun Dia tak tega Mas Hasan sangat menyayangi Sukma seperti anaknya sendiri Sedangkan Mas Doni Dia sama sekali tak ingat jika Sukma adalah darah dagingnya Tapi itu tak jadi masalah Karena peran Mas Doni sudah tergantikan oleh Mas Hasan Mas Doni kini sudah menikah lagi dengan Santi Wanita yang jadi pihak ketiga rumah tanggaku dulu Wanita yang sudah berhubungan dengan Mas Doni sejak aku bekerja di luar kota Selama 5 tahun aku merantau Selama itu pula Mas Doni bermain api di belakangku Sampai akhirnya Aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan menetap bersama Mas Doni di kampung Tapi ternyata usahaku untuk mempertahankan rumah tangga tak semulus yang kukira Mungkin jika hanya ringan tangan Aku akan bertahan Tapi pengkhianatan itu sangat tak termaafkan Mas Doni dan Santi datang dengan kado di kedua tangan mereka Kuakui, belakangan ini mereka sangat baik dan akrab dengan putriku Mungkin karena selama ini mereka tak juga memiliki anak Entahlah, aku harus senang atau sedih melihat mereka Mana Sukma? Aku kangen banget sama dia Ucap Santi Sukma lagi main sama Ica tuh Tunjukku Mereka bersamaan memandang ke arah Sukma yang asik bermain Oh, lagi asik main rupanya Mas Doni beranjak kendak menuju Sukma Tapi Santi menarik tangan pria itu dengan lembut Udah biarin aja dulu Kasian Lagi asik mainan Seganya Mas Doni menurut Dan memilih duduk di sofa yang kuletakkan di ular rumah Mereka sudah nampak akrab rupanya Ada yang bisa aku bantu? Tawar Santi Apa ya? Oh iya Bantu aku nyusun snek ya Yang nanti dibagiin ke anak-anak tetangga Dia mengangguk Lalu menuju tempatku melatakan snek yang akan ku jadikan buat tangan anak-anak yang datang Hampir pukul 4 sore Ketika anak-anak tetangga mulai bertetangan Mereka sangat lucu dan imut Ada yang membawa kadu Ada juga yang tidak Bagi ku itu tak masalah Yang penting Sukma bagi ya Gadis kecilku itu menerima setiap kadu yang diserahkan padanya dengan senyuman Ica yang sedari tadi bermain dengan Sukma Kini berbaur dengan anak tetangga lainnya Usia Ica sebenarnya sudah hampir 11 tahun Tapi karena memang postur tubuhnya kecil Orang melihatnya seperti anak berusia 7 tahun Ditambah lagi Si Ica ini tak bersekolah Karena memang dari kalangan sangat tak mampu Dia hanyalah seorang anak dari buru pembuat batu bata Penghasilan bapak ibunya tak mampu untuk menyokolakannya Aku sebagai tetangga Kadang hanya bisa memberi makanan atau jejenan seadanya Suasana hari yang gembira menyelimuti hari ulang tahun Sukma Rasanya sangat menyenangkan Bisa berbagi dengan sesama Melihat senyum para anak-anak tetangga saja Membuatku bahagia Ayo anak-anak Kita nyanyikan selamat ulang tahun untuk Sukma ya Ajaku Lalu anak lain pun dengan reng gembira bernyanyi untuk Sukma Hampir sejam kami bergembira Waktunya membagikan kue ke satu persatu anak Sukma dan Ica kembali bermain-main Mama Adik main sama kue ke luar boleh? Boleh sayang Aku mengizinkan karena di luar banyak orang Jadi bisa mengawasi juga agar anak-anak tak terlalu jauh bermain Sukma berlari-lari kecil Gaun berengnya sedikit terbang tertiup angin Senyum itu sangat membuatku bahagia Ma Aku istirahat di kamar dulu ya Pamit mas Hasan Iya mas Pasti dia kelelahan Karena sejak kemarin Dia yang mendekor rumah agar terlihat cerah dan meriah Liana Kami pamit pulang ya Udah sorry juga Pamit Santi dan mas Doni bersamaan Iya Tapi aku pinjem toilet dulu ya Kebelet Ujar mas Doni Tak lama Mas Doni keluar Dan langsung mengajak Santi pulang Aku mengantarkannya sampai ke depan pintu Aku mengambil Ica yang tadi keluar rumah bersama anakku Sukma Loh Ica Sukma kemana? Ica tertunduk Lalu menggeleng Tiba-tiba dadaku berdetak lebih kencang Bukannya Bukannya tadi main sama kamu Iya Tapi Tapi apa Ica? Kurai baunya dan mengangkat sedikit dagu mungilnya Agar dia memandangku Karena sedari tadi ia yang menunduk Coba kasih tau tante Kemana Sukma? Ica gak tau tante Tadi Ica dipanggil sama paman Hasan Aku mengelah nafas panjang Aku mengelah nafas panjang Apa mungkin Sukma bersama mas Hasan? Ya udah Makasih ya Kamu pulang sana Udah sore Ica serta merta berlari menjauh Dan pulang ke rumahnya Dan aku bergegas masuk ke kamar menemui mas Hasan Mas Mas Sukma Aku tak melihat mas Hasan di kamar Tadi katanya dia mau istirahat Tapi kenapa dia memanggil Ica? Kenapa juga dia tak ada di kamar? Kakiku melangkah ke belakang rumah Dan melihat mas Hasan sedang merokok di kursi belakang Mas Kamu disini Sukma mana? Bukannya Tadi sama Ica Jawabnya terkejut Ica bilang Kamu manggil dia waktu dia main sama Sukma Mas Hasan nampak terkejut Terlihat dari matanya membulat Iya Tapi itu tadi Terus Sukma kemana ya mas? Aku mulai panik Dan berjalan ke depan rumah Aku tanyakan Sukma pada para tetangga Yang masih duduk-duduk di depan rumah Sukma Kamu kemana nak? Gua mampu Aku kembali masuk ke dalam rumah Sembari mencari ke seluruh sudut rumah Tapi Sukma entah dimana? Kemana anak itu? Kemana anakku? Sukma Kamu dimana? Aku semakin panik Kalau tetangga Ada yang tahu keberadaan Sukma Heran Karena dari sekian banyak orang Tak ada satupun yang melihat anakku Kemanakah sebenarnya Gedis mungilku itu? Mas Kita lapor perisi saja Aku khawatir Entah sejak kapan aku menangis Kehilangan gedis kecilku Seolah kehilangan separuh nyawaku Kita cari dulu mah Lagian belum ada 24 jam Siapa tahu dia lagi main petak umpat Meskipun hati ini sedikit mengganjal Aku tetap menuruti kata mas Hasan Dengan bantuan tetangga lainnya Aku mencari Sukma sampai ke ujung desa Jangan-jangan Celetuk Pak RT Ucapan Pak RT yang seolah menggantung itu Justru membuatku semakin panik Jangan-jangan apa Pak RT? Dia tak menjawab Hanya saja matanya melirik ke arah selokan Yang ada di depan rumah salah satu tetangga Selokan di sini memang dibuat sedikit dalam Tujuannya agar tak cepat meluap jika hujan Selokan itu di atasnya sudah ditutup dengan penutup dari semen Dengan dibuat sedikit lubang agar air bisa masuk Dan depan rumah tetanggaku itu Penutup selokannya menganggah karena pecah Pikiranku melayang kemana-mana Jangan-jangan Sukma jatuh terpleset dan masuk ke dalam selokan Beberapa hari ini Hujan terus menerus mengguyur Sudah pasti air di dalam selokan itu melimpah Mas! Sukma mas! Sukma! Teriaku panik Kaki ini refleks melangkah ke arah selokan di depan rumah tetangga itu Jangan ma Jangan Biar aku dan bapak-bapak yang cari Cegah mas Hasan Berhubung hari sudah sore menjelang malam Bapak-bapak dan mas Hasan membawa senter sebagai penerangan Ibu-ibu tetangga menenangkanku yang menangis terseduh Sukma Sukma Bapak-bapak serta mas Hasan masih mencari Sukma Kali ini sambil meneriakan namanya Agar gadis kecil itu mendengar jika kami semua tengah mencarinya Sukma Dimana kamu nak? Teriak mas Hasan Pencarian sudah kembali ke depan rumah tetangga yang selokannya menganggah Mas Hasan dan seluruh warga sudah menyusuri selokan demi selokan Bahkan sampai ke sungai tempat selokan itu terhenti Tapi nihil Sukma masih belum diketemukan Aku masih saja terseduh memikirkan Sukma Sedang apa dia sekarang? Sudah makan malam kah dia sekarang? Apalagi hari sudah benar-benar gelap? Apakah dia ketakutan? Atau dia justru kedinginan? Ya Tuhan Yang sabar ya Bu Pasti Sukma ketemu kok Iya Kita berdoa aja Biar Sukma cepat ketemu Sabar Beliana Bapak-bapak sedang berusaha mencari Sukma Sukma anak yang pintar Dia pasti semua sedang petak umpet Dan begitu pandainya dia bersembunyi Begitulah kira-kira para tetangga Khususnya para ibu menenangkanku Iya Aku tidak boleh hanya menangis Doa sudah kesematkan Setidaknya aku harus berusaha mencari juga Aku bangkit dan merepon sel di dekat televisi Begitu menemukan mas Doni Aku segera menghubunginya Halo Sapa suara di seberang sana Halo mas Apa Sukma ada sama kamu? Sukma? Enggak Bukannya tadi mainan sama Ica Iya Iya Tapi Sukma gak ada mas Sukma hilang Apa? Hilang? Gimana bisa? Gak mungkin Sepertinya mas Doni juga terlihat panik Lalu terdengar suara Santi yang menanyakan ada apa Dan seketika dia ikut panik Bagaimana bisa hilang? Sudah dicari Siapa tahu dia sengaja sembunyi Kali ini Santi yang berbicara pada aku lewat ponsel Ya sudah kalau gak ada di situ Aku coba cari ke tempat lainnya Malam itu Aku berusaha menghubungi siapa saja yang berkaitan dengan Sukma Berharap ada secerca harapan di sana Hampir semalaman aku tak bisa tidur Memikirkan Sukma yang entah ada di mana Pukul 5 lebih 15 menit Mas Doni dan Santi sudah datang ke rumah Mereka juga nampak panik sendiri Begitu datang Santi memeluku yang tangga mau leping ke foto Sukma di ruang tamu Sabar Liana Kita akan bantu cari Aku hanya bisa mengangguk lemas Bagaimana tak lemas? Aku hampir semaskali tak bisa tidur Terakhir kali kamu lihat Sukma di mana Tanya Mas Doni Terakhir Sukma izin bermain di luar sama Ica Terus Kamu udah nanya sama Ica Sambung Santi Udah San Kembali aku tak mampu membendung air mata Tapi Ica juga gak tahu kemana Sukma Kok bisa? Waktu sebelum Sukma menghilang Ica lagi dipanggil Mas Hasan untuk membantunya Mas Hasan baru saja keluar dari kamar mandi Dan terkejut melihat Mas Doni dan Santi Kalian disini Iya Kami akan bantu cari Sukma Kebetulan sekali Mas Hasan meletakkan handuk kejemuruan kecil di depan kamar mandi Hari ini Aku ada panggilan kerja keluar kota Aku nidip Liana Mas Hasan lalu masuk ke kamar Dan menentu pintunya Untuk sejenak Aku dan Santi saling berpandangan mata Saat Mas Hasan keluar Dia sudah rapi dengan menenteng koper di tangannya Mas Anak kita hilang Dan kamu mau pergi? Aku bangkit dari duduk Mas Hasan meraih bauku Lalu mengusap air mata yang jatuh entah sejak kapan Kau tau kan Ini adalah pekerjaan yang lama aku dan kamu inginkan Gapan lagi Mumpung ada kesempatan saya Tapi Mas Mas Hasan tiba-tiba memelukuh Sambil membelai rambutku Kamu tenang aja ma Aku yakin Sukma gak kenapa-napa Dan pasti ketemu Mas Doni yang sejak datang memilih duduk di luar Tiba-tiba masuk dan mendekati kami Udah lah Liana Kesempatan kan gak datang dua kali Biarin aja suamimu pergi Biar aku dan Santi yang mencari Sukma Santi langsung saja mengangguk Lagi pula Aku kan bapak kandungnya Ucap Mas Doni lagi Mimik wajah Mas Hasan berubah Sepertinya dia tak suka Jika Mas Doni mengakui anak Sukma anak kandungnya Seolah mengingatkan posisi Mas Hasan Yang hanya sebagai ayah sambung untuk Sukma Akhirnya Dengan berat hati aku melepas Mas Hasan pergi keluar kota Tinggal aku bersama Mas Doni dan Santi Kami memilih pergi ke kantor polisi Untuk membuat laporan sekaligus mencari Sukma Namun pencarian itu nihil Akhirnya kami pun kembali ke rumah Mama Mama Aku yang tengah terlelap langsung terbangun Ketika mendengar suara Sukma Dengan cepat aku menuju ke arah suara Mama Tolong Sukma Aku segera membuka pintu depan rumah Tempat asal suara anakku Tapi begitu pintu terbuka Aku tak melihat siapa-siapa di sana Sepi Hening Dengan nembusan angin malam yang dingin Rindik kerimis menjadi senandung kesedihan yang ku alami Mas Hasan Saat aku butuh kamu Kenapa kamu malah pergi Mas Gua mampu Kembali ku tutup pintu Namun suara putri kecilku itu terdengar lagi Mama Tolong Sukma Tingin ma Sukma basah kuyuk Sukma Kamu dimana Bilang sama Mama Teriaku Tolong Sukma ma Tolong Sukma Hanya suara Sukma yang bisa ku dengar Tapi dimana Sukma Kenapa dia tak terlihat Sukma Teriaku lagi Namun tiba-tiba tubuhku menegang dan aku terbangun Ternyata aku hanya bermimpi Keringat sudah membasai seluruh tubuhku Gerah Aku mencoba bangkit dan menuju kamar mandi untuk mencuci muka Namun saat menuju kamar mandi Aku seolah merasakan sekelebat bayangan lewat di belakang tubuhku Seketika aku menoleh Tapi sepi Hanya ada embusan angin malam terasa di bibiku Kembali aku berenjuk ke kamar mandi Dan lagi-lagi aku merasakan hal yang sama Siapa? Teriaku Lagi-lagi hening Mungkin aku terlalu lelah Sehingga beralusinasi Cepat-cepat kulangkakan kaki ke kamar mandi Dan segera mencuci muka Pagi hari kembali menjelang Posisi sudah bersiap mencari Sukma Ada dua polisi yang membawa anjing pelacak Ada pula polisi yang mencari menyusuri sungai Tim Sar pun tak tinggal diam Mereka mencari Sukma dengan menyelami sungai tempat pemberhentian terakhir selokan di desa kami Salah satu polisi duduk bersama aku di ruang tamu Dia sibuk mencatat informasi yang dia tanyakan pada aku Setidaknya Informasi itu bisa sedikit menjadi titik terang untuk menemukan Sukma Terakhir ibu bertemu anak ibu kapan Tanya polisi bernama Arman itu Kemarin sore pak Waktu dia berpamitan bermain bersama temannya Lalu? Lalu saya gak lihat lagi Sudah tanya pada teman yang bermain bersamanya Sudah pak Tapi karena waktu itu dia dipanggil masuk oleh suami saya Jadi dia tidak tahu kemana perginya Sukma Sejenak dia menuliskan sesuatu di buku kecilnya Sekarang suami ibu kemana? Dia ada panggilan kerja keluar kota pak Jawabku Pak Arman hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja Sambil mencatat semua jawabanku Boleh, kami memeriksa kamar anda bersama suami Aku bangkit dan berdiri di depan kamar tempatku Dan Mas Hasan melepas lelah Silahkan pak Pak Arman dan dua polisi lain masuk ke dalam kamar Mereka menelisik setiap sudut kamar dengan teliti Pak Arman membuka satu persatu laci meja riasku Sedangkan dua lainnya Ada yang mengecek atas kasur Ada poli yang mengecek di kolong kasur Tak lama Seorang polisi lain yang berpostur agak gembul menarik sesuatu dari dalam kolong tempat tidur Jantungku sudah hampir berhenti Ketika sesuatu itu amat susah dikeluarkan Saya menemukan sesuatu pak Teriaknya Pak Arman segera mengambil posisi bersujud sambil menginti bawa tempat tidur Coba tarik pak Perintah pak Arman Sepertinya tersangkut pak Pak Arman bangkit Lalu berinisiatif menggeser tempat tidur Dapat Teriak polisi itu Aku mendekat ke arah polisi yang berhasil mengambil sesuatu itu Karena merupakan sesuatu yang mencurigakan Polisi itu melarangku untuk menyentuhnya Pak Arman meres sesuatu itu dengan sebuah pinset Dan memasukkannya ke dalam plastik sebagai berbukti Apa itu pak? Tanyaku penasaran Yang kuliah tanyalah sebuah kain agak lebar Dengan noda merah kecoklatan Aku sedikit memincingkan mata Untuk melihat lebih jelas Noda itu Nampaknya bukan noda dari cat atau pensil warna Bukan pula noda getah pohon atau coklat Noda itu nampak seperti noda Astaga Itu noda darah mengering Darah apa itu? Kenapa ada noda darah di kain tersebut? Sejak kapan kain itu berada di sana? Tiba-tiba aku teringat Sukma Apa jangan-jangan Itu darah Sukma? Sukma! Teriakku Aku panik Aku yakin itu pasti darah Sukma Pikiranku sudah melayang kemana-mana Pasti ada yang mencelakai Sukma Pasti ada yang melukai Sukma Saking paniknya Dadaku bergitar hebat lalu sesak Mataku pun mulai berkunang-kunang Lama-kelamaan kepalaku ikut berat Sehingga aku menjadi limbung Kaki ini seolah menahan beban yang berat Sehingga tak mampu menopang tubuhku lagi Aku terjatuh dan pingsan Ma Bangun ma Tolong Sukma Kuliah Sukma berdiri di kegelapan Dengan tubuh yang basah kuyuk Dia melambaikan tangannya pada aku Tolong Sukma, ma Dia lalu melipat kedua tangannya di depan dada Terlihat tubuhnya bergetar kedinginan Dingin Basah Aku banggi dan berlari ke arahnya Hampir sampai ketika tiba-tiba tubuhnya menghilang Sukma Jangan tinggalin mama, nak Kuliah ke segala arah Namun sosok putriku tak nampak lagi Sukma Tiba-tiba tempat yang kupijak berubah Ini kan teras rumahku Mama Suara Sukma terdengar lagi Kali ini sedikit lirih Seolah suara itu jauh Mama Kamu di mana Sukma? Aku mencoba melangkalkan kaki ke halaman rumah Namun suara Sukma justru menghilang Suara itu terdengar lagi Tapi dari arah belakang tubuhku Aku mencoba berbalik Tapi tak ada siapapun Aku menabarkan pandanganku ke segala arah Ke kanan, kiri Dan menelisi kesebaran arah Lalu mata ini menangkap sosok anak kecil di atap rumah Sukma, turun, nak Sosok anak kecil dengan tubuh basah itu hanya menatapku sambil terus melembaikan tangan Tolong Lalu sosok itu hilang kembali Bersamaan dengan hilangnya sosok itu Hilang pula kesedaranku Tubuhku benar-benar limbung dan kembali pingsan Aku kembali terbangun dengan nafas yang terengah-engah Pelu bercucuran sampai membasahi kerabaju Segera kulangkakan kaki menuju kamar mandi untuk mencuci muka Setelah memutar keran Air pun mengalir Tapi Seketika aku muntah mencium bau air keranku yang busuk Kembali ku dadakan tangan menambung air dari keran dan mencium aromanya Aku kembali muntah-muntah Benar Air keranku bau busuk Apa mungkin ada bangkai tikus masuk ke dalam tandun yang terletak di atap rumah Ah, besok aku akan menyuruh ayah Ica untuk melihatnya Itung-itung sekedar membantu keluarga Ica Baru saja kaki ini tidak melanggar masuk ke kamar Pikiranku melayang kepada Sukma Entah kenapa aku semakin resah Apalagi ketika mencium aroma bangkai di air keran Ya Tuhan Aku menutup mulutku dengan kedua tangan Pikiranku melayang ke hal buruk yang mungkin terjadi Apa mungkin Aku berlari keluar rumah Di sana masih ada polisi yang sengaja bersiap di depan rumah Mereka siaga jika sewaktu-waktu Sukma ditemukan Pak, pak polisi Teriakku Dua polisi yang berjaga itu terkejut melihatku berdiri di abang pintu Dengan nafas tersengal Ada apa bu? Itu, kamar mandi Airnya busuk Entah kenapa mulut ini jadi geluh Ketika andak berkata-kata Kedua polisi itu sejenak saling pandang Pelan-pelan bu Jelaskan ada apa Aku sedikit marik nafas Lalu mengembuskannya keperlahan Kamar mandi Kamar mandi saya Kamar mandi saya airnya bau Busuk Kedua polisi itu lalu bersamaan menuju kamar mandi Salah satu dari mereka mengambil gayung dan mengisinya dengan air Polisi yang satunya lagi mencium aroma air yang ada di gayung Lalu dengan cepat menutup hidung dan bulutnya Benar, airnya bau Ujar polisi yang mencium aroma air itu Dari mana asal air keran ini Sumur atau tandon Tanya polisi yang memegang gayung Tandon, pak Jawabku Apa mungkin Ada tikus yang masuk ke tandon lalu mati Celatuk polisi yang tadi mencium aroma air Atau malah jangan-jangan Ujar yang satunya lagi Polisi yang memegang gayung langsung meletakkan gayung ke tepi bak air Dan keluar dari kamar mandi Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi Pak Arman Halo, pak Kami mencium bawa busuk bangkai di air yang sumbernya dari tandon Apa boleh saya periksa? Ijinya Saya dalam perjalanan menuju lokasi Tunggu sebentar Jawab Pak Arman Aku yang mendengar percakapan itu bertambah deg-degan Jantungku seolah berdetak sangat kencang Sehingga menjadi sesak Baik, pak Kami tunggu kedatangan bapak Lalu mereka kembali keluar rumah Namun sebelum keluar Aku menarik salah satu tangan polisi hingga dia berhenti berjalan Pak, apakah Keadaan terburuk benar-benar terlukis di benakku Dan aku harus memastikannya Kita belum tahu, bu Sebaiknya kita menunggu Pak Arman sejenak Jantungku berdetak sangat kencang Keringat dinginku bercucuran Aku tak dapat membayangkan Jika memang hal buruk terjadi Apa aku harus sanggup menerimanya atau tidak? Si Rinne mobil polisi dan ambulans memecah kain dengan malam Polisi dan ahli forensik masuk ke dalam rumah Sambil membawa kantung berwarna kuning Tetangga yang mendengar terjadi keributan di rumahku pun berdatangan Polisi mencoba menghalau agar mereka tak sampai masuk ke dalam rumah Dengan memasang garis polisi berwarna kuning Salah satu orang merangsak masuk dan memeluku Orang itu adalah Santi Entah dari mana dia tahu jika Sukma ditemukan tak bernyawa Dan membusuk di tanden air Sabar Liana, sabar Mulutku sudah tak mampu berbicara Hanya air mata yang selalu membasai pipi Kantung kuning berisi jasad Sukma dibawa turun Lalu dimasukkan ke dalam mobil ambulans Untuk diatopsi di rumah sakit Sukma! Sukma! Teriaku ketika melihat kantung itu Meski aroma bosuk menyeruak dan menyengat penciuman Aku berusaha meraih kantung berisi tubuh anak kesayanganku itu Jangan Liana Biarin polisi yang urus Anakku! Sukma anakku! Aku masih terus berteriak isteris Aku tak menyangka jika anak yang selama ini ku cari Ternyata ada di dalam tanden air Dan sudah tak bernyawa Setelah polisi menelpon tadi Pak Arman sekejap saja sudah datang Mereka bertiga akhirnya menuju atap Dengan tangga kecil di belakang rumah Sesampainya di tanden Mereka sempat kesulitan Karena tutup tempat penada air tersebut jangan erat melekat Karena ada kain tersangkut di sana Kain itu rupanya gaun yang dipakai putriku saat acara ulang tahun Begitu tutup tandun dibuka Arma busuk seketika menguar sampai ke segala arah Aku yang menunggu di bawah pun sampai mual Dan muntah berkali-kali Sejenak Pak Arman mengintip sambil menutup hidungnya Dia tak banyak bicara Hanya menginstruksikan kedua polisi tadi Untuk segera menghubungi ambulans dan tim forensik Sampai akhirnya Tim itu datang Dan mengangkat tubuh sukma yang sudah menggembung dari dalam tanden air Aku sempat melihat wajah anakku Sebelum kantong jenazah berwarna kuning itu ditutup Tak ada senyuman di biber mungil anakku Pipingnya yang murus berubah sedikit hitam dan gembul Kulit-kulit wajahnya sudah mulai menglupas Wajah lucu anakku berubah jadi buruk dan menyeramkan Keesokan harinya Aku termenung menatap foto sukma di dinding ruang tamu Masih tak menyangka Jika sukma sudah tiada Rasanya baru kemarin aku mendengar suara tangisnya Baru tadi aku mendengar riang tawanya ketika bermain dengan kawan-kawannya Sukma Anakku Kenapa maling sekali nasibmu? Malam setelah jasad sukma ditemukan Aku mencoba menghubungi mas Hasan Namun justru operator yang menjawab teleponku Lalu aku menghubungi mas Joni dan Santi Sama Mereka juga tak mengangkat teleponku Entah karena mereka sibuk atau apa Aku tak tahu Kini Aku sendiri menunggu jasad sukma setelah diotopsi Ma Sukma mau main Ma Sukma mau makan sama nugget Pokoknya sukma mau digendong ayah Titik Calotan itu tak akan pernah bisa ku dengar lagi Keesokan harinya Ia bersih tanpa luka apapun Tapi ada yang sedikit mengajal lihat ini Sebagai seorang ibu Aku merasa ada yang aneh dengan kematian putriku Sukma hanyalah gadis yang masih berusia 4 tahun Tubuhnya mungil dan kecil Lalu bagaimana bisa dimasuk ke dalam tandon yang tingginya hampir 2 meter Sedangkan aku saja yang hendak melihat kondisi air tandon harus menggunakan tangga Untuk bisa sampai di atas tandon Anggap saja Sukma memakai tangga dan tetap kelaset masuk ke dalam tandon Seharusnya tangga yang dipakai sukma berada di sekitar tandon Bukan tergeletak sempurna di ujung dekat tangga untuk naik turun Dari belakang rumah ke atap Lalu Apa juga alasan sukma bisa berada di tempat penampungan air kami itu? Sehari-hari ia sama sekali tak pernah naik ke atas sana Karena ketika aku melihatnya menampakkan kaki ke tangga di belakang rumah Maka aku akan segera menariknya masuk Kalaupun dia penasaran Dia tak akan mungkin berani naik ke atas sendirian Kenapa ibu bisa berpikirnya seperti itu? Tanya Pak Arman Polisi yang mencari jasad Sukma Saya rasa ada yang aneh Pak Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa masuk ke dalam tandon? Jelasku Sejenak Pak Arman mengerutkan dahi Lalu menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tamu Tapi sama sekali tidak ada bekas luka di tubuh anak ibu Sebagai seorang ibu Saya merasa Sukma bukan meninggal karena kecelakaan Tapi karena dicelakai Pak Arman bangkit dari duduknya Dan berdiri di dekat jendela Dia ragu-ragu untuk bicara Tapi sebelum dia berucap apapun Aku mencoba menjebarkan pikiranku padanya Kujelaskan semua seperti yang kupikirkan tadi Juga Kain bernoda darah itu Kain itu pasti petunjuk Pak Kami sudah memeriksa kain bernoda darah tersebut Dan hasilnya Darah di kain tidak cocok dengan darah anak ibu Sejenak Pak Arman kembali duduk Dia meraih rokok dan menyematkannya di bibir Lagi pula Tak ada bekas luka di tubuh anak ibu Sehingga mustahil jika mengeluarkan darah Aku tertunduk Entah kenapa hatiku merasa Kalau Sukma memang dihabisi Bukan kecelakaan Sebaiknya ibu ikhlaskan kepergian anak ibu Kasian dia bu Saranya Aku menggeleng cepat Aku yakin putriku dibunuh Hanya saja siapa pelakunya dan apa motifnya aku tak tahu Jadi bapak benar-benar tidak mau membendah saya Untuk menyelidiki kematian anak saya Tegasku Maaf bu Dari hasil otopsi semua sudah jelas Kalau anak ibu meninggal karena kecelakaan Bahkan mungkin itu karena kelalaian ibu dalam menjaga anak ibu Bagai disambar petir rasanya Mendengar omongan Pak Arman barusan Bagaimana bisa dia mengatahiku seperti itu? Lalai katanya Oke Silahkan bapak keluar dari rumah saya sekarang Ujarku sambil bangkit dari sofa Dan berjalan ke arah pintu Maafkan saya bu Saya tidak bisa membantu Ucapnya sebelum keluar dari rumahku Kulihat Pak Arman berjalan menuju mobil polisi yang terpakir di halaman rumah Sebelum masuk Sejenak dia menoleh ke arahku lalu menunduk Segera ku tutup pintu dan mengujinya Aku tak menyangka Pak Arman tak mau membantuku Padahal dia adalah polisi Tapi tak apa Biar saja jika dia tak mau membantu Tanpa bantuannya aku akan mencari tahu sendiri Siapa orang yang sudah melenyapkan anakku Aku merasa harus mencari tahu dibalik kematian anakku Mustahil anakku tewas karena kecelakaan Pasti ada yang sengaja melenyapkan putriku Tapi atas dasar apa Lalu aku harus mulai dari mana Cerita pun bersambung Nantikan kelanjutan cerita dibalik kematian anakku part 2 Hanya di channel tentang misteri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh